. Penampilan terakhir Lionel Messi bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2022 adalah momen yang harus disaksikan. Trofi dari turnamen terbesar di planet bumi itu masih menjadi satu-satunya yang belum pernah dimenangkan oleh Messi dan pada usianya saat ini, tentu ini menjadi peluang terakhir untuk bisa mengangkatnya. Argentina pun datang ke Piala Dunia 2022 sebagai satu di antara beberapa tim favorit. Jelas tidak sulit untuk bisa memberikan alasannya. Bersama Lionel Messi sebagai kapten dan pemimpin, Argentina memenangkan Copa America pada 2021 dan lolos ke Piala Dunia 2022 dengan sangat baik dan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan. Namun, semua sempat berantakan ketika Argentina harus kalah 1-2 dari Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C Piala Dunia 2022. Beruntung, Argentina mampu bangkit dan meraih dua hasil positif, yaitu kemenangan 2-0 atas Meksiko dan Polandia. Alasan lain mengapa banyak yang menganggap Argentina sebagai tim yang potensial menjadi juara, setelah tampil cukup baik dalam musim debutnya bersama PSG, Messi kembali memperlihatkan performa terbaiknya di musim 2022-2023 yang tengah berjalan dan bisa membawanya ke Piala Dunia 2022. Berikut statistik yang perlu digarisbawahi mengenai betapa bagus Lionel Messi saat ini. Menghadapi Polandia, Lionel Messi menjadi pemain tertua yang pernah tercatat sejak 1966 untuk menciptakan lima atau lebih peluang dan menyelesaikan lima atau lebih dribble di pertandingan Piala Dunia. Pemain tertua sebelumnya, Maradona saat menghadapi Nigeria pada 1994. Hanya Maradona yang menciptakan lebih banyak kesempatan dalam sejarah Piala Dunia. Lionel Messi menciptakan 63 peluang dan Maradona menciptakan 67. Dengan golnya melawan Meksiko, Lionel Messi memperpanjang performanya dalam mencetak gol untuk Argentina dalam enam laga beruntun dengan 12 gol tercipta, performa terbaiknya di level internasional. Dalam 10 penampilannya untuk klub dan tim Nas Argentina, Messi mencetak 7 gol dan 7 asis. Sejak musim 2022-2023 dimulai, pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 19 gol dan 16 asis dalam 25 penampilan untuk klub dan tim nasionalnya. Itu artinya, tercipta gol dalam setiap 112 menit, sebuah asis dalam 133 menit, dan kontribusi langsung gol dan asis dalam setiap 61 menit permainan. Messi berada di puncak pemberi asis di dalam daftar Liga Top Eropa terbaik dengan menciptakan 10 asis. Ia menyelesaikan 10 dribble lebih banyak dari pemain lain di Eropa selama Liga-Liga Besar musim ini. Kapten Argentina itu berada di puncak pemberi umpan di Piala Dunia, mencatatkan 26, 4 di antaranya dilakukan oleh pemain lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!